Pasca gempa, sebagian besar warga Cianjur masih memilih mengungsi di tenda. Dalam segala keterbatasan, warga cukup terhibur dengan kedatangan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Duka yang dirasakan korban gempa pun turut mengetuk nurani Ridwan Kamil hingga meneteskan air mata. Air mata tak mampu dibendung. Kehilangan yang dirasakan korban gempa Cianjur membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut merasakan duka kalau berhadapan dengan warga di tenda pengungsian. Iya, Gubernur yang kerap disapakang Emil hari ini berkeliling ke wilayah terdampak gempa di Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Menggunakan sepeda motor, Ridwan Kamil juga membagikan pizza bagi para pengungsi. RK juga menemui sejumlah guru yang terdampak gempa. Bertepatan dengan peringatan Hari Guru, 25 November, RK berjanji akan memberi bantuan berupa uang tunai. Iya, kita lagi nyari makanan yang bisa bertahan 2-3 hari. Ternyata pizza ini bisa lama umurnya. Bisa lama, Kang ya? Dan akhirnya kita beli pizza sebandungan dan mereka banyak yang baru nyoba tuh. Oh, ini dibagi pizza juga di sini, Kang? Iya, malah. Saat azan berkumandang, RK pun turut menunaikan sholat jumat bersama warga di tengah sawah. Kondisi ini terpaksa dilakukan karena masjid warga runtuh di guncang gempa. Gempa bermagnitu 25,6 yang mengguncang Cianjur menyisakan duka atas meninggalnya ratusan nyawa. Warga pun kehilangan tempat tinggal serta khawatir karena masih ada gempa susulan. Tim Liputan, Kompas TV.